Pemirsa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI dan Palang Merah Indonesia menandatangani kerjasama dalam gerakan donor darah. Aksi sosial ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI dan Palang Merah Indonesia menjalin kerjasama gerakan donor darah. Selama 24 tahun berdiri, PSMTI ikuti mengadakan kegiatan donor darah bagi masyarakat Indonesia. PSMTI berharap gerakan donor darah kali ini mendapat dukungan penuh dari PMI. Itu salah satu upaya dari masyarakat untuk membantu sesama. Karena seperti saya katakan tadi, setiap tahun kita butuh 5 juta kantong darah untuk mendukung kesehatan masyarakat. Jadi memang yang tadinya rutin kita lakukan adalah setiap tahun di bulan Ramadhan. Dan kali ini kita tingkatkan menambah di dalam rangka hub dari Palang Merah Indonesia, termasuk hub dari Paguyuban PSMTI ini. Kegiatan donor darah PSMTI dilaksanakan di 36 titik tersebar dalam 10 provinsi di Indonesia. Jakarta, PSMTI berkolaborasi dengan perkumpulan masyarakat Singkawang dan sekitarnya atau Permasis bergelar donor darah di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kalau tidak salah, kita ada 150 orang. Tapi kalau kita lihat antusias warga hari ini, kayaknya sudah lebih dari itu. Sementara itu di Surabaya, ratusan warga memandati aksi donor darah yang dikelar PSMTI di kantor PMI Jawa Timur. Saya harapkan nanti di Jawa Timur, seluruh kabupaten dan kota, itu mengadakan setiap 3 bulan sekali, mengadakan donor darah. Donor darah merupakan salah satu wujud nyata dari kepudilan kita antar sesama manusia. Kali kegiatan ini diharapkan lebih banyak pihak yang terkerak, karena setiap sejarah kita dapat menamatkan sesama. Tim Liputan Ainus melaporkan.